Jembatan Penyeberangan Kecil Sontak para pejabat yang berada di atas jembatan untuk melakukan peresmian tersebut langsung kocar-kacir menyelamatkan diri. Jembatan yang ambruk tersebut memiliki lebar kurang lebih 2 meter. Momen ambruknya jembatan tersebut terjadi saat proses pemotongan pita. Tampak dalam video tersebut, kondisi di sekitar jembatan itu menjadi semraut dan kacau setelah ambruk. Para pejabat di RC itu berkumpul untuk secara resmi membuka jembatan penyeberangan. Jembatan tersebut rencananya dibangun untuk membantu warga menyeberangi sungai. Sebelumnya, warga setempat kesulitan ketika hendak menyeberangi sungai. Selama berbulan-bulan, mereka harus basah kuyuk ketika hendak menyeberang. Diketahui di tempat tersebut pernah didirikan jembatan darurat. Namun, jembatan darurat tersebut sering putus dan akhirnya tenggelam saat air sungai meluap. Jembatan darurat yang sudah berkali-kali dibangun sebelumnya selalu hanyut ketika hujan deras melanda kawasan tersebut. Pada momen peresmian jembatan tersebut, terdapat pita merah yang terikat di antara besi pegangan di ujung jembatan itu. Saat itu, seorang pejabat dari pemerintahan yang didampingi seorang wanita di sisinya memotong pita tersebut. Ketika momen pemotongan pita tersebut, jembatan baru tersebut roboh seketika. Kejadian itu menarik gelombang protes dan reaksi dari orang-orang di media sosial. Publik pun meluapkan kemarahannya di media sosial lantaran konstruksi bangunan yang buruk.